Izinkan ku lukis senjang, mengukir namamu disana Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang Tuhan menimu yang terluka, hingga kau bahagia Hai semua, ketemu lagi nih kali ini kita mau bikin marmer cake Resepnya dari Devina Hermawan Gampang banget Pertama, kita pisahkan 6 kuning telur dan 4 putih telur Kita taruh di wadah yang terpisah Setelah itu, kita masukkan ke 1 bowl margarin dengan mentega sesuai dengan yang di resep Ditambah dengan gula halus Akan kita kocok dengan speed yang paling tinggi Hingga dia warnanya memutih, pucat, dan agak makin kental gitu ya Kita kocoknya pakai speed yang paling tinggi, kira-kira mixer saya 5-10 menit Kalau udah seperti ini teksturnya, baru kita akan satu-satu tambahkan kuning telurnya Masukin bertahap, kocoknya speed sedang aja Yang penting semua telur dimasukkan dan menyatu dengan adonan yang tadi sudah dikocok Setelah semua telur masuk dan kita kocok rata Lalu kita akan masuk ke tahap berikutnya Kita siapkan campur rata terigu, susu bubuk, dan baking powder Lalu kita masukkan perlahan-lahan dalam 2 atau 3 bagian ke dalam campuran mentega Harusnya diayak ya, tapi saya tadi lupa buru-buru langsung masukin aja Gak apa-apa juga, mixernya speed pelan aja Asal tercampur Lakukan dalam 2-3 kali pencampuran Supaya tidak menggumpal terlalu banyak Jadi yang penting asal kita masukin sedikit-sedikit Kocok sebentar Lalu sisihkan Kalau sudah kita matikan mixer dan kita aduk merata sebentar dengan spatula Lalu selanjutnya akan kita kocok dengan speed yang paling tinggi 4 putih telur tadi dengan gula halus Tapi gula halusnya masuknya belakangan ya Kalau putih telurnya sudah agak makin berbusa Baru sedikit-sedikit kita tambahkan gula halus Kita kocok dengan speed paling tinggi Sampai dia benar-benar mengembang Dan tidak perlu terlalu kaku Tapi nanti dia mengembangnya akan bagus banget Kalau speed paling tinggi tidak terlalu lama kita kocok Teksturnya sudah seperti ini Dan ini namanya sudah pas banget Untuk dicampurkan ke adonan mentega dan gula halus tadi Campurkannya juga dalam beberapa kali tahap ya Jadi yang pertama kita aduk perlahan seperti ini aduknya Seperti aduk lipat Yang penting dia mencampur Tetapi jangan diaduk terlalu kencang Nanti putih telurnya yang sudah mengembang itu bisa kumpes Kita lakukan dalam beberapa bagian Pencampuran perlahan-lahan Yang penting dia menjadi homogen dan menjadi satu dengan adonan mentega Setelah semua tercampur rata Kita pisahkan sepertiga bagian adonan tadi ke dalam satu wadah Lalu kita campurkan dengan 50 gram dark cooking coklat yang sudah kita lelehkan dan kita diamkan menjadi suhu ruang tidak terlalu panas lagi Lalu kita aduk Rata menjadi satu adonan yang warna Kalau resep aslinya devina Ini juga boleh Nanti terakhirnya kita aduk sedikit menggunakan Nanti terakhirnya Langsung mau saya potong dan lihat deh empuk banget Lembut banget Dimakan enak banget Dan ini saya udah ricook berkali-kali resep chef devina hermawan ini Dengan sedikit modifikasi aja Tapi saya puas banget dengan resep ini Silahkan mencoba teman-teman Selamat menikmati